Intro Tim evakuasi jenazah berangkat jam 8 waktu Indonesia Barat menuju TKP Kurang lebih 100 lebih personil yang terdiri dari Basar Nas Trenggale BPBD Magetan, TNI Polri, Relawan AGL dan PGL Sebelumnya evakuasi sempat ditunda pada minggu sore akibat terkendala cuaca buruk di puncak terjadi badai Menurut Ferry Yoga Saputra, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magetan Sistem evakuasi kita bagi secara estafet terdiri dari 10 orang Tiap pos untuk disambung tiap-tiap pos dari TKP Hargo Dalem sampai pos pendakian Cemoro Sewu Ini mempercepat proses evakuasi mengingat medan yang sulit terjal dan curam Mengingat keselamatan relawan juga Kami untuk saat ini, ini kurang lebih sekitar 100 personil dilibatkan dari BBD Kabupaten Magetan Kemudian dari Karanganyar, ini dari Basar Nas Posar Trenggale, anggota BGL maupun AGL dan komunitas relawan yang ada di Jawa Tengah Kita bagi dari seru, dari pos 5 sampai pos 1 ini ada anggotanya jadi nanti estafet untuk melakukan evakuasi Tim evakuasi bekerja cepat, jenazah pendaki tiba jam 11.30 waktu Indonesia Barat Langsung dimasukkan tenda untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter puskesmas Pelawasan Kurang lebih sejam jenazah baru selesai divisum dan dilakukan identifikasi oleh Polres Magetan Jenazah dievakuasi ke rumah sakit umum dokter Saidiman Magetan Menurut kompol Asih Dwi Yuliati, wakak Polres Magetan yang memimpin langsung identifikasi Korban meninggal dunia akibat gantung diri pada sebuah bedeng di lokasi pendakian bernama Hargo Dalem Pihaknya kesulitan dalam mengetahui identitas pelaku gantung diri karena tidak ditemukan satu pun identitas pada dirinya Semua orang meninggal dunia di sana dengan posisi menggantung di salah satu kamp lokasi tepatnya di Hargo Dalem Untuk identitas kami belum bisa menyampaikan karena pada saat ditemukan korban tidak membawa identitas sama sekali Sehingga ini menjadi PR bagi kami untuk nanti akan kita komunikasikan agar identitas korban bisa kita ketahui Ciri-ciri dari hasil identifikasi kami di bawah dengan kesehatan Puskesmas Bapak Pelawasan dan juga Inakus kita Bahwa korban ciri-ciri menggunakan kaos hitam lengan panjang dengan bertuliskan underground Baik di data 3 pos pendakian Cemoro Sewu, Cemoro Kandang dan Pendakian Candi Ceto Karanganyar Hanya dapat dikenali dari baju bertuliskan underground warna hitam bergambar tengkora dan celana hitam kaos dalam putih polos Dari Magetan, Tim Liputan GRTV Dari Magetan, Tim Liputan Dari Magetan, Tim Liputan Dari Magetan, Tim Liputan